Halo Sobat UNES, jumpa lagi bersama saya Rosyak Ilham aka Ojak di segmen Profil Prodi Nah kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial pula Ada Bapak Singgih Kuswardono Halo Bapak Singgih Kuswardono Halo Assalamualaikum Mas Rojak Mungkin bisa menyapa dulu nih Pak buat para Sobat UNES yang sedang menonton nih Pak Halo Sobat UNES, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kaifahalukum, kulukum bikkhair, tamam insyaallah, barakallahu fekom Nah gak mudeng kan pastinya, sama saya juga gak mudeng nih Nah mungkin Sobat UNES sudah pernah tahu ya Clue dari Prodi yang akan kita bahas pada kali ini Yaitu Prodi Bahasa Arab Dengan Bapak Singgih tadi nih Pak Bapak Singgih Kuswardono Bapak Singgih ini selaku koordinator Prodi Bahasa Arab nih Pak Iya betul Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Sehat Aktifitasnya lagi ngapain nih Pak? Hari ini Pak? Akhir-akhir ini mempersiapkan implementasi kampus merdeka MBKN yang sebentar lagi kan mau masuk semester genap Kemudian UNES menyelenggarakan Prodi-Prodi ya termasuk di dalamnya Prodi Pendidikan Bahasa Arab Itu akan mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum kampus merdeka yang kebetulan kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang UM Jadi ada beberapa mahasiswa UM nanti yang akan mengambil perkulian di UNES Demikian juga dari UNES juga nanti ada beberapa mahasiswa yang kuliah di UM Demikian juga dosen dari UNES nanti mengajar di UM dan sebaliknya Oh seperti itu Nah ini Bapak kan selaku koordinator Prodi Bahasa Arab nih Pak Di sini saya pengen tahu nih Pak sebenarnya Prodi Bahasa Arab itu seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat Pak Baik Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini kalau menurut saya tergolong masih baru ya umurnya Karena baru berdiri tahun 2005 Ya kemudian tahun 2006 itu keluar izin dikti Sudah tapi Alhamdulillah Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini sudah mendapatkan akreditasi A Kemudian juga mendapat kepercayaan dari UNES untuk mengikuti akreditasi internasional Jadi sekarang kita sedang mempersiapkan akreditasi internasional AKAS Perkembangannya lumayan pesat lah ya Pak sudah pesat ya Ya Alhamdulillah Walaupun apa namanya berdiri di tahun 2005 tapi sudah mau akreditasi A dan mau akreditasi internasional Sudah akreditasinya sudah A maka dari itu tindak lanjutnya itu ke akreditasi internasional Dan kita sudah berproses ke situ Nah kalau mengenai materi atau kurikulum nih Pak sebenarnya di Prodi Bahasa Arab itu mempelajari apa saja sih Pak? Baik untuk di Prodi Pendidikan Bahasa Arab secara garis besar ya itu dapat dibagi menjadi rumpun ilmu kebahasaan Jadi berkaitan dengan ilmu bahasa Arab di situ ada tata bahasa Arab Kemudian ada ponologi, ortografi dan sebagainya pokoknya keilmuan bahasa Arab Kemudian rumpun keterampilan berbahasa Jadi bagaimana mahasiswa itu nanti dapat berkomunikasi aktif dengan bahasa Arab Baik tulisan maupun tulisan Kemudian yang satu lagi yaitu berkaitan dengan pembelajaran Jadi bagaimana membelajarkan bahasa Arab pada beberapa kelompok masyarakat Ya utamanya pada tingkat SLTP, SLTA Nah kalau misalnya Pak, saya mungkin kan saya nggak ada background bahasa Arab sama sekali nih Pak Bahkan nggak bisa bahasa Arab nih Pak Itu saya masih bisa masuk nggak Pak ke Prodi Bahasa Arab ini Pak? Bisa karena kebetulan di UNES itu tidak ada syarat harus pada level tertentu kemampuan bahasa Arabnya itu tidak ada Jadi kita kebetulan membuka bebas Jadi baik dari SMA yang dulunya itu belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali Itu kita juga mempersiapkan kelas untuk itu Dan entah-entah yang datang dari pesantren ataupun madrasah yang sebelumnya sudah mengenal bahasa Arab Itu kita juga terima Cuma nanti dalam pengelolaan kelas kita gunakan strategi tertentu Sehingga mereka yang datang dari SMA yang belum pernah mengenal bahasa Arab itu bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan baik Dan seimbang Utamanya yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya itu kita buat kelompok-kelompok Sehingga ilmunya juga dia bermanfaat Yang dulu pernah belajar bahasa Arab kan semakin berkembang Kemudian yang belum pernah itu juga karena sifatnya teman sebaya ya tutur sebaya itu jadi lebih nyaman Lebih enak juga lebih nyaman Berarti jangan takut ya Pak buat gabung kalau misalkan nggak paham bahasa Arab Iya nggak apa-apa Nah kalau fasilitas yang ada di perundi bahasa Arab ini apa saja Pak? Ya fasilitas umum di kampus ya pembelajaran seperti umumnya ya ada ruang kelas Kemudian ada lab, lab bahasa itu juga ada Kemudian ada kegiatan-kegiatan pendukung Meskipun kita itu ada perkuliahan formal Di luar perkuliahan formal itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung belajar Ya itu yang nanti akan diampu diantaranya oleh para alumni Ya jadi untuk memudahkan mahasiswa itu belajar Disamping kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah ya misalnya diskusi-diskusi diantara mereka sendiri Kalau fasilitas macam lab gitu ada enggak Pak? Ada, kebetulan kalau di prodi pendidikan bahasa Arab yang di bawah jurusan bahasa dan sastra asing itu ada dua lab bahasa Yang bertempat di B4 dan di B9 Itu untuk mendukung keterampilan menyimak Ya benar-benar banget itu Keterampilan menyimak ya Kalau dari SDM-nya nih Pak Dari tenaga pengajarnya mungkin bisa diceritakan Pak? Atau mungkin dari mahasiswanya sendiri Pak? Oh iya jadi kalau tenaga pengajar atau dosen-dosen Ini kebetulan dosen dari UNES itu ada empat alumni dari luar negeri dari Arab ya Langsung wak dari Arab? Ya dari Al-Azhar, Cairo Ada dua kemudian dari Institute of Arab Research and Studies itu saya sendiri Alumni sana kemudian dari Khortum University juga ada dari Sudan Ya jadi ada empat yang alumni luar negeri Kemudian di samping itu juga ada alumni dari UGM Alumni dari UIN Jadi beraneka ragam Ini apa itu dosennya itu background keilmuannya Bermacam-macam Insya Allah bisa saling melengkapi Benar-benar Kalau dari mahasiswanya nih Pak Kalau dari mahasiswa itu ya Prestasi yang terekam ya Itu kalau kegiatan ya seperti pidato bahasa Arab Itu juara nasional nomor dua Kemudian pernah juga apa itu Rebana Jadi seni Seni apa Rebana Rebana itu juara satu MTQ nasional di Aceh Itu anak pro di bahasa Arab juga Kemudian yang tingkat internasional ini kebetulan Anaknya itu suka nyanyi, pintar nyanyi Itu juara di internasional, event internasional juga Tapi dia bergabung dengan kelompok ya Kelompok paduan suara Mbak Amulet namanya Nah kalau sebenarnya pro di bahasa Arab ini nanti lulusannya itu Jadinya itu seperti apa Pak? Maksudnya kerjanya itu dimana Dan nanti keahliannya itu seperti apa gitu Pak? Ya baik Jadi kalau sesuai dengan profil lulusan pro di pendidikan bahasa Arab yang tertuang dalam struktur kurikulum Itu profil utamanya sebagai pendidik ya Jadi sebagai pendidik atau pengajar bahasa Arab di sekolah Jadi di SLTA maupun di SLTP Nah ini kebetulan hasil penelusuran tracer itu ada lebih dari 75% Alumni kita itu menjadi dosen dan menjadi guru di guru bidang bahasa Arab di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah Baik itu yang di bawah Kemendikbud Ataupun di bawah Kementerian Agama Nah kalau selain itu ya Kalau selain itu ya Ada yang bergerak di bidang penerjemahan Oh translator gitu ya Ya menulis Kemudian ada yang bekerja di instansi pemerintah Kemudian sebagian ada yang wira usaha Ada yang bekerja di perusahaan internasional juga ada Oh ada Pak Ya di Singapura Mas Mawwa Mas Mawwa kalau kurang Kalau tidak salah ya namanya Nah Pak kalau misalkan ya Saya kan pengen bergabung sama Prodi Bahasa Arab ini Pak Kuotanya itu berapa Pak? Untuk penerimaan Pak Kalau yang paling baru itu ada 80 Oh berarti ya lumayan Iya besar Besar ya Pak Jadi kemungkinan diterimanya juga besar Nah itu Apalagi kan nggak perlu background yang bisa Bahasa Arab ya Pak Kita nggak mengkhususkan dari madrasah ataupun dari pesantren Dan ternyata memang banyak yang dari SMA juga Iya yang masuk Dan mereka bisa mengikuti dan nyaman ketika belajar Dan tidak kalah ketika sudah proses belajar Dengan mereka yang dari pesantren Iya benar Ya malah ada sebagian yang lebih unggul ya Karena memang motivasi belajarnya kuat Harusnya ada motivasi ada minatnya juga ya Pak Jadi bisa membersama yang sudah gitu ya Pak Nah kalau dari Prodi Bahasa Arab sendiri ini sudah Mungkin ada kerjasama atau link sama instansi-instansi lain mungkin Pak? Ya kalau dulu sih kita pernah dengan kedutaan di Mesir melalui atase Dulu pernah waktu atasenya itu Prof Sangidu Jadi kita pernah berkirim mahasiswa ke sana Untuk belajar Bahasa Arab di sana Untuk PPL, untuk KKN Bahkan mahasiswa kita diajak untuk mengetahui bagaimana pelayanan di KPRI di sana Ya 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 Kalau nggak salah tahun 2012 sampai 2014 ya Kemudian mahasiswa kita juga pun mendapat kesempatan PPL di Malaysia Ada dua periode Kalau yang kegiatan mandiri mahasiswa itu ada yang ke Thailand Kemudian ada yang ke Malaysia juga Jadi dia kegiatan kemahasiswaan jadi diundang oleh pihak KBR Bukan Jadi ada organisasi yang di sana itu yang mengundang anak-anak untuk berkiprah Oh Untuk mengajarkan Bahasa Arab Bahasa Arab Pak? Di Thailand Di Thailand Bener-bener Ada nggak sih Pak hal-hal menarik dari Prodi Bahasa Arab ini Pak? Hal yang menarik sih kalau testimoni ya ini dari masyarakat itu Memang yang mengajarkan Bahasa Arab itu ada banyak ya Di antaranya dari yang perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama Nah kita itu yang di bawah Kementerian Pendidikan Cuman yang di masyarakat itu alumni kita itu tidak kalah dengan yang di sana Bahkan kalau ketika apa itu JPNS itu banyak yang keterima juga Cuman ini yang menarik itu dari masyarakat kelebihan alumni kita itu pada pemanfaatan media Jadi alumni kita itu ketika mengajar itu lebih terampil dalam memanfaatkan media-media pembelajaran Jadi itu yang disampaikan oleh masyarakat ya kelebihan alumni UNES disitu Karena memang kebetulan di UNES itu ada kegiatan pameran media pembelajarannya Jadi secara periodik itu produk-produk berupa media pembelajaran yang telah dibuat oleh mahasiswa itu dipamerkan Nah kebetulan sekarang memasuki masa pandemi ini juga memasuki pamerannya itu pameran online Jadi tetap jalan Itu yang membuat bagi saya ya itu membuat menarik masyarakat yang sedikit membedakan Karena itu juga bisa membuat mahasiswa itu lebih siap ya Pak Ke industri gitu-gitu ya Pak Ada nggak sih Pak cerita sukses dari para alumni-nya Pak Nah ini kalau cerita suksesnya ya saya kurang begitu mengetahui Cuma setahu saya ada alumni pertama ya dari UNES ini yang diterima dengan baik di IAIN Surakarta Untuk menjadi dosen pasca sarjana disana Jadi padahal di UNES sendiri di induknya itu belum ada pasca sarjana Anaknya ini sudah diterima sebagai dosen PNS disana untuk ngajar di pasca sarjana IAIN Apa itu Surakarta itu Itulah yang jadi kebanggaan salah satu kebanggaan kita Mungkin ini kita sudah cukup panjang lebar nih Pak membahasnya kan ya Pak Ada nggak sih Pak sepatah dua kata nih Pak Buat para sobat UNES yang ingin bergabung ke prodi bahasa Arab ini Pak Baik sobat UNES Dari prodi pendidikan bahasa Arab UNES sangat terbuka Dan menerima dengan lapang dada kehadiran dari sobat UNES Untuk belajar bahasa Arab di prodi pendidikan bahasa Arab Insya Allah kami siap membantu untuk mendukung belajarnya sehingga sukses Seperti yang diharapkan Terima kasih Bapak Singgih Bapak Singgih saya malah lupa Bapak Singgih terima kasih atas waktu dan kesempatannya Sama-sama Mas Raza Mau bergabung dan menceritakan prodi bahasa Arab itu sendiri Pak Iya sama-sama Mas Raza Terima kasih Nah sobat UNES udah tau kan bagaimana prodi dari pendidikan bahasa Arab itu sendiri Jangan takut kalau misalkan kalian itu nggak punya background bahasa Arab sama sekali Karena bakalan dituntun ya Pak Bakalan dituntun sampai bisa dan dibimbing ya Pak Iya siap Betul 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 Nah buat sobat UNES jangan lupa saksikan terus podcast UNES yang bisa kamu saksikan di channel Youtube Ataupun di Instagram dan juga bisa didengarkan di Spotify Nah dari saya Rosyak Ilham aka Ojak Dan Bapak Singgih Kuswardeno Pamit undur diri sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam